Dan saya rasa ini memang konstan bahwa ada begitu banyak pihak yang takut PSI bisa lolos ke parlemen. Politisi PSI Ade Armando membalas sindiran terkait operasi sayang anak yang sempat dilontarkan oleh PPP karena lonjakan suara partai yang dinilai tak wajar. Menurut Ade, akan ada banyak pihak yang takut jika PSI lolos ke parlemen. Sebab, apabila partai pimpinan Kaisang Pangarap itu lolos maka pihaknya akan melakukan hal-hal yang tak biasa. Dikutip dari tribun dashmedan.com pada Selasa, 5 Maret 2024, Ade membantah terkait adanya intervensi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi atau yang disebut sebagai operasi sayang anak. Menurutnya, apabila Jokowi melakukan intervensi seharusnya sudah dilakukan dari awal sejak penghitungan suara KPU dimulai. Ia langsung menduga bahwa ada banyak pihak yang takut jika PSI lolos ke parlemen. Sebab Ade menyebut PSI akan membongkat korupsi dan penyuapan secara besar-besaran. Diketahui sebelumnya, bahwa Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahur Muzi sempat memprotes ledakan suara PSI yang muncul dalam penghitungan suara KPU. Ia bahkan menyindir lonjakan tersebut sebagai operasi sayang anak. Sebab menurutnya, lonjakan suara PSI itu dinilai tak wajar dan tak masuk akal menurut beberapa surveyor. Romi juga mendesak KPU dan Bawaslu untuk menindaklanjuti kenaikan suara PSI yang signifikan tersebut. Jika tidak dirinya menyebut akan membahas terkait anomali suara ini dalam hak angket DPR. Kalau Jokowi-nya sayang anak, dalam artian bersikap diskriminatif gitu ya. Ya udah dari awal dong, ngapain nunggu sampai sekarang ya. Jadi buat saya itu bullshit lah ya, tuduhan-tuduhan semacam itu operasi sayang anak itu mengada-ada. Dan saya rasa ini memang konstan bahwa ada begitu banyak pihak yang takut ya PSI bisa lolos ke parlemen ya. Karena mungkin kalau PSI sampai lolos ke parlemen, kita mungkin akan bikin mungkin hal-hal yang tidak biasa. Misalnya membongkar korupsi, membongkar penyuapan, membongkar biaya-biaya yang harus ditanggung rakyat. Tapi menyenangkan hati para anggota partai politik dan seterusnya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.